assalamualaikum ketemu lagi dengan saya tututin cute ya sekarang saya mau masak nila nih saya mau masak pesmol untuk pertama kalinya ikan saya perasi jeruk dan saya kasih garam ya bunda-bunda nah setelah itu ikan kita ratakan biar garam dan jeruknya rata di daging ikan ya bunda-bunda nah setelah itu kita sisihkan dan kita tunggu berapa menit sambil kita mengiris bumbu tambahan bahan tambahan yaitu daun bawang dan juga tomat tomat ini sebenarnya saya kasih tiga butir karena busuk satu jadi saya kasih dua aja oke setelah itu setelah selesai kita sisihkan bumbu tambahannya dan kita blender bumbu ya diantaranya cabai bawang putih bawang merah kunyit jahe keminting Hai dan kita kasih minyak goreng terlebih dahulu setelah itu kita blender Bunda sambil blender kita panaskan teplon untuk menggoreng ikan ya Bunda Oke ini sudah panas dan kita masukkan ikannya dan setelah kering atau setengah matang kita balik oke kita angkat dan kita goreng ikan satu lagi karena teplonnya kecil jadi saya dua kali ya Bunda saya masa ikannya dua ekor Oke udah matang kita angkat lagi setelah itu kita panaskan kuali dan bumbu yang kita blender tadi kita tumis Hai Oke kita tumis ya Bunda dan dan kita masuk aserai dan lengkuas daun jeruk daun salam kita osreng-osreng hingga harum dan wangi setelah itu kita tambahkan air secukupnya dan dan tambahkan santan Hai santan saya menggunakan santan instan ya Bunda boleh juga santan-santan perasan kelapa itu Oke saya mau praktisnya aja setelah itu kita masukkan cabai rawitnya kita masukkan buku penyedapnya Bunda jangan lupa setiap mau diangkat itu diicip dulu kurang apa ditambahin oke dan kita masukkan ikannya ya Bunda setelah kita aduk-aduk rata kita masukkan ikannya dan ini udah mendidih airnya juga kita masukkan ikannya dan kita ratakan dan kita tambahkan bahan tambahannya tadi yaitu tomat dan daun bawangnya oke kita aduk-aduk hingga rata Hai dan setelah itu udah mendidih ya Bunda udah mateng dan kita angkat kita siap sajikan Hai Oke Wow nampaknya lejat sekali Tara ini dia Oke Assalamualaikum Assalamualaikum